Kunci agar kita sukses di dunia, yaitu kita harus mempunyai skill atau kemandirian. Dengan kita mempunyai kemandirian, maka kita tidak akan menergantungkan diri kita pada orang lain. Sebagai mana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, walamiak kun kalan alannas. Dan janganlah kamu sekalian menggantungkan diri pada orang lain. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Wa ala alihi wa sahabihi amma batu. Para pemirsa yang berbahagia, kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah di dunia, tentunya mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab yang harus kita jalankan. Agar kita sebagai manusia bisa sukses melaksanakan tanggung jawab kita, sukses di dalam menjalankan kewajiban kita, maka disini saya akan menjelaskan tiga kunci sukses keberhasilan kita hidup di dunia. Yang pertama, agar kita sukses hidup di dunia, kita harus memiliki akhlakul karimah atau budi pekerti yang luhur. Sebagai mana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab. Saya sungguh telah ada contoh yang baik bagi kamu sekalian di dalam Rasul, khususnya bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, dan orang-orang yang mengharapkan beriman, percaya dengan hari akhir. Dengan kita mempunyai akhlakul karimah, maka kita akan bisa diterima oleh masyarakat dimanapun kita berada. Dan kita akan bisa bermasyarakat, bisa mewujudkan kerukunan, kekompakan, dan kerjasama yang baik di kalangan masyarakat. Yang kedua, kunci agar kita sukses di dunia adalah kita harus memiliki ilmu dan kefakihan di dalam agama. Dengan kita mempunyai ilmu dan kefakihan agama, maka kita akan terhindar dari segala pengaruh yang nantinya akan merusak diri kita, anak kita, keluarga kita, dan segalanya. Seorang sahabat Ali bin Abi Talib juga sudah memberikan peringatan pada kita. Seperti yang beliau ucapkan, Man aroda dunya fa'ale bil ilmi, wa man aroda al akhirata fa'ale bil ilmi, wa man aroda huma fa'ale bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan sukses di dunianya, maka dia mempunyai ilmu. Barang siapa yang mengharapkan sukses akhiratnya, maka dia supaya mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang mengharapkan sukses di dua-duanya, maka dia supaya mempunyai ilmu kedua-duanya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman sendiri pernah disuruh memilih oleh Allah di antara tiga hal. Yang pertama, Nabi Sulaiman disuruh memilih ilmu. Kemudian disuruh memilih harta. Kemudian yang ketiga disuruh memilih kerajaan. Maka Nabi Sulaiman lebih memilih pada ilmu, karena ternyata dengan mempunyai ilmu, Nabi Sulaiman bisa memiliki harta, mengendalikan harta, dan mempunyai tahta kerajaan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita yang sekarang ini masih diberi kesempatan supaya bisa mempunyai ilmu dunia, sebagai bekal kita mengarungi dunia, dan kita supaya mempunyai ilmu agama untuk keselamatan kita nanti setelah kita wafat. Kemudian yang ketiga, kunci agar kita sukses di dunia, yaitu kita harus mempunyai skill atau kemandirian. Dengan kita mempunyai kemandirian, maka kita tidak akan menergantungkan diri kita pada orang lain. Sebagai mana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, walamyakun kalan alanas. Dan janganlah kamu sekalian, menggantungkan diri pada orang lain. Demikianlah tausia pada suri hari ini, semoga Allah mempunyai manfaat dan barokat. Alhamdulillah, jazakullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!